Anda menyaksikan news update, Antasari Azhar mengajukan gugatan terhadap dua saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dalam sidang pra-peradilan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Keduanya dianggap memberikan kesaksian palsu mengenai SMS bernada ancaman yang disebut dikirimkan Antasari kepada korban pembunuhan Direktur PT Raja Wali Putra Banjaran Nasruddin Zulkarnain. Kedua saksi itu adalah Jeffrey Lumampau dan Edsa Imelda Fitri Mumu. SMS berupa ancaman itu menurut Antasari telah digunakan sebagai bukti dalam persidangan kasus pembunuhan yang melibatkan dirinya. Uniknya, bukti berupa SMS itu tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan. Selain itu, dalam jawaban termohon, yakni Mabes Polri, penyidik Mabes Polri meminta Antasari Azhar memberikan HP miliknya, sementara HP itu disita Mabes Polri. Antasari juga menganggap kepolisian tidak pernah melakukan tindak lanjut berupa penyidikan terkait laporan yang ia ajukan sejak tahun 2011. Antasari menilai telah terjadi kesengajaan dalam penggelapan barang bukti berupa SMS. Pemintaan saya kan ringan, ya kan? Untuk ngusut perkara ini, supaya jelas jawaban mereka kan, kami minta HP saya katanya. Ya kan? Nah ini kan pertanyaan besar untuk saya. Serius enggak sih? Profesional enggak sih? Loh mereka yang nyita, kok minta ke saya sekarang? Mereka kan telusuri penyidikan, namanya juga penyidikan. Telusuri di mana HP itu sekarang? Ini gitu.